Halo bro, jumpa kembali di channel Rafa Ersi Oke bro, jadi disini aku mau memperbaiki reket nyamuk yang masalahnya di baterai Yang sudah rusak atau soa Jadi disini aku mau modif baterai reket nyamuk ini menggunakan baterai bekas laptop Atau baterai tipe 16850 Dengan poltase 3,7V Oke langsung aja kita buka untuk baut-bautnya ini Oke bro, beginilah penampakan isi dalam reket nyamuk ini Dan ini baterai yang akan kita ganti Oke coba kita cocokkan dulu Ini sepertinya tidak muat ya, mengganjal di tempat baut ini Jadi ini nanti mau kita potong agar baterai ini masuk Oke sebelumnya kita lepas dulu untuk kabel baterai ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk lubang pengecasnya ini kita copot ya Karena tidak kita pakai mau kita ubah Kita ganti dengan ini Jadi untuk chargernya ini aku ubah menggunakan charger center seperti ini Atau kalian juga bisa gunakan modul TP4056 yang banyak dijual di online Yang bisa langsung cas menggunakan charger HP Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!